Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kocak, ini jawaban keren mudoko tepis fitnah Rizik terhadap BIN alias Bin Ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com Telak, belum lama ini Jubir FPI mengatakan bahwa ada intelijen busuk dari Indonesia Yang merancang narasi bendera di belakang rumah Rizik Bin dan mudoko langsung angkat suara Bin mengatakan bahwa itu adalah hoax Sedangkan mudoko menjawabnya dengan santai Seperti biasanya, mudoko menanggapi remeh apa yang dituduhkan oleh si Munarman itu Jawaban orang cerdas terkadang membuat kita berpikir sebentar Lalu tertawa terbahak-bahak sampai beberapa hari Jawaban mudoko benar-benar mengocok perut penulis Apa jawabannya? Sebelumnya, mari kita lihat dulu apa yang menjadi tuduhan dari Munarman Yang juga disuarakan oleh Fadlizon Yang menganggap ada peranan intelijen busuk Indonesia Munarman dengan pedenya mengatakan bahwa penempelan bendera itu adalah rekaya Sabin Yang sampai cabut CCTV segala Intelijen selain Bin, siapa lagi? Sangat lumrah jika Bin alias Badan Intelijen Nasional Angkat bicara mengenai apa yang dituduhkan dan dihoaxkan oleh Munarman dan Fadlizon tersebut Bin membantah keterlibatannya dalam pemasangan bendera Rizik Memangnya Bin tidak ada kerjaan Kalau Bin tidak ada kerjaan, mereka juga ngejim untuk memperkuat otot dan latihan-latihan Untuk meningkatkan performa fisik mereka Kalau Bin tidak ada kerjaan, mereka juga akan melakukan hal-hal yang lebih baik Ketimbang hanya mengelem bendera HTI di belakang rumah Rizik Benar-benar konyol Tuhan itu dibantah langsung jika Munarman terindikasi melakukan hoax Orang ini bisa saja diciduk dan dipenjara Semoga saja Munarman yang pernah menyiram lawan bicaranya di acara live stasiun TV itu Terciduk dan mulutnya terenganga Melihat keadaannya dipenjara Mulutmu adalah harimau mu Lantas apa jawaban dan sanggahan dari Bin? Menurut juru bicara Bin, Wawan Hari Purwanto dalam keterangan pes setulisnya Kamis 8 November Jadi tuduhan bahwa Bin merekayasa penangkapan HRS oleh polisi Saudi adalah hoax Tuduhan pemasangan bendera Tauhid di tembok juga tidak ada bukti bahwa yang memasang adalah Bin Apalagi memfoto kemudian lapor ke polisi Saudi Nah setelah di sanggah Bin, wartawan ingin mencari info lebih detail Lari pihak istana yang paling banyak tahu mengenai hal ini Dupeskan langsung berhubungan dengan istana Dupes itu kan wakil presiden di luar negeri Jadi sudah tepat jika wartawan mencari tahu dari Muldoko, Kepala Kantor Staff Presiden alias KSP Jawaban Muldoko mencengangkan dan membuat wartawan terngangas sejenak Lalu tertawa terbahak-bahak Dapat dibayangkan bagaimana mulut para wartawan terkulai mendengar jawaban kocak dan cerdas dari Muldoko Orang ini pintar dan strategis Menurut Muldoko, saya kira gak sejauh itulah negaranya orang massa sembarangan Intelijen kok jelek banget, operasi intelijen kok jelek banget Kalau menurut saya jangan mengadang-adalah Persoalannya adalah kalau saya nih sebagai seorang bertanya dulu Ya gak senang sama gua siapa sih kan banyak juga gitu loh Bukan hanya intelijen, jangan dikit-dikit intelijen, dikit-dikit pemerintah, bisa saja orang lain Kata Muldoko tersenyum saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 8 November 2018 Setidaknya dia sembelanjiri dari orang-orang seperti Muldoko ini Untuk dipertahankan sebagai orang penting di pemerintahan ini Yang pertama, dia pintar Orang cerdas ini tidak usah ditanya lagi Dia mantan Panglima TNI dan sekarang menjabat sebagai Kepala Staff dan Ketua HKTI Kedua, dia bisa membuat orang tertawa Nah ini dia, sulit menemukan orang seperti ini Bisa mendadak melucu Yang ketiga, dia mendukung karir pimpinannya Jokowi didukung habis-habisan Orang ini memberikan dirinya untuk Jokowi Yang keempat, dia lebih mementingkan kepentingan pemimpinnya ketimbang dirinya sendiri Kita tahu kapasitas Muldoko ini bisa menjadi cawapres Jokowi Tapi ketika Ma'ruf Amin yang dipilih ya rela Dan mendukung habis pasangan Jokowi Ma'ruf Amin Kebesaran hati menentukan seberapa besar orang Yang kelima, kontrol emosi yang luar biasa Siapa yang rangkul ngabalin? Siapa yang rangkul? Hayo jawab Yang keenam, menghormati opini orang lain Orang ini membuka program KSP Mendengar Ia tidak banyak bicara, lebih cenderung merenung Yang ketujuh, mau terlibat dalam kegiatan apapun Dia masuk tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin Yang kedelapan, merayakan keberhasilan orang lain Jokowi menang, Muldoko bangga Bukan seperti Gerindra, Prabowo Presiden, Gerindra menang Logikanya terbalik coy Dan yang kesembilan, membagikan nilai-nilai kebaikan Yang mewawancanakan gerakan permisi maaf dan terima kasih Kepada masyarakat Indonesia Semoga di tahun 2024, Muldoko bisa menjadi kandidat cawapres Atau cawapres Entah dia didampingi oleh Adion Apitupulu, Raja Juli Antoni Atau mendampingi kader Jemerlang, Surya Palo Begitulah kira-kira Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Jajah pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar selamat menikmati